Intro Oke teman-teman, kali ini saya akan memberikan sekilas tentang 5 perbedaan SSD dan HDD Kalau dari segi persamaan, mungkin kalian sudah pada tau ya Kedua jenis hard drive ini berpengaruh sebagai storage atau penyimpanan di dalam komputer ataupun laptop Oh ya, jika ada pertanyaan, kenapa ada SSD? Padahal kan HDD juga sama fungsinya Baiklah, saya akan jawab sekilas tentang hal itu HDD atau hard drive bekerja menggunakan cakra magnetis atau piringan keras di dalamnya Hard drive menyimpan penerbangan-lapisan magnetik sehingga tidak tahan lama terhadap buncangan ketika motor sedang berputar Sehingga umur hard drive tidak lebih baik dari SSD Yang menggunakan sistem teknologi non-pulatil memori sebagai penyimpanannya Dan SSD juga menyimpan semua data pada chip-chip memori flash yang saling terhubung satu sama lainnya Hmm, makanya zaman yang sudah pantas kita beralih ke SSD Baiklah, kita mulai saja dari perbedaan yang pertama Yang pertama adalah defragment hard disk Jika pada hard disk, selalu perlu aktivitas mendeprak hard disk Karena akan dapat membantu mempercepat kinerja hard disk Jadi, bahkan ada waktu yang terbuang jika kita melakukan deprak hard disk Apalagi jika jumlah penyimpanannya cukup banyak Sedangkan SSD tidak perlu memikirkan hal itu Karena data yang tersimpan di dalam SSD sudah menggunakan chip-chip Yang kedua adalah dari segi kecepatan SSD menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan Kecepatan baca tulis SSD bahkan bisa 8 kali lebih cepat dibandingkan hard disk Faktor utama kenapa bisa seperti itu? Karena SSD tidak menggunakan piringan Dan SSD juga langsung memacat air Jadi tidak perlu mencari lagi di mana coil tersebut disimpan Perbedaan yang ketiga adalah efek yang akan ditimbulkan Hard disk menerapkan unsur mekanik Sehingga menghasilkan efek salping yang buruk Antara lain, panas yang berlagi Konsumsi daya yang lebih tinggi Putaran motor dan piringan menimbulkan suara nalus yang sangat tinggi Sedangkan pada SSD tidak memiliki unsur mekanik Maka efek yang ditimbulkan adalah Panas atau suhu SSD tidak terlalu tinggi Konsumsi daya listrik sangat kecil Tidak ada putaran motor dan piringan Sehingga SSD sama sekali tidak berisi Perbedaan yang keempat adalah prinsip kerjanya Secara umum, proses pengelolaan data pada hard disk dilakukan Karena sinergi antara aktivitas mekanik dan elektrik Secara umum, proses pengelolaan data pada hard disk dilakukan Karena sinergi antara aktivitas mekanik dan elektrik Sedangkan di SSD, dalam memproses data Menulis dan membaca data tidak dikutung oleh mekanik Dalam SSD, tidak ada komponen mekanik Seperti motor dan lengan serta piringan yang berputar Pada SSD hanya terdapat komponen elektronik Seperti intergrade circuit atau IC Mikrochip dan komponen elektron pelukung lainnya Seperti kapasitor Perbedaan yang kelima adalah dari sisi harganya Saat ini untuk harga semua SSD Masih tergolong cukup mahal Perbandingan harganya sendiri Antara SSD dan hard disk Sampai 5 kali lipat Kita ambil contoh saja ya SSD dengan merek Kingston yang berkapasitas 150GB Harganya untuk saat ini mencapai Rp600.000an Sedangkan hard disk dengan harga Rp600.000an Sudah dapat yang berkapasitas sekitar 500GBan Perbandingan antara keduanya cukup signifikan kan? Itulah segelas perbedaan antara SSD dan hard disk Jika teman-teman ada menemukan perbedaan yang lain Silahkan tinggalkan di kolom komentar Terima kasih telah menonton!